Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana, welcome back di si Neng. Kali ini Neng akan membahas alur cerita film yang berjudul The Quiet. Sebelum Neng lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya channel Neng untuk di-subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali di sebuah sekolah. Siswi cantik serta populer bernama Nina dan temannya sedang membicarakan pria ganteng bernama Connor. Lalu ada Dot. Ia adalah adik angkat Nina yang Nina benci. Dot tidak memiliki teman dan tidak bisa berbicara serta mendengar. Di rumah, ibu Nina meminta Nina dan Michelle untuk bersikap baik dan berteman dengan Dot. Namun Nina dengan kasar menolak serta membuli Dot yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Ayah Nina bertemu dengan guru Nina yang bernama Bu Jenis. Ia mengkhawatirkan keadaan Dot yang selalu tampak sedih di sekolah. Ayah Nina mengatakan jika Dot baru kehilangan ayahnya yang sangat ia cintai. Dan ibunya meninggal saat Dot berumur 7 tahun. Bu Jenis sangat senang orang tua Nina mau merawat Nina yang yatim piatu. Ia menganggap keluarga Nina adalah keluarga yang sangat baik hati. Pulang ke rumah, ayah Nina memberikan obat yang tadi ia beli di apotek kepada Nina. Nina menyuruh Dot untuk meminum obat tersebut. Namun Dot tidak mau. Ibu Nina yang sedang merencanakan dekorasi ruangan terlihat sangat kelelahan. Ia pun dibawa oleh suaminya ke tempat tidur lalu diberi obat oleh suaminya. Di dalam kelas Dot dibantu oleh ahli bahasa isyarat agar Dot dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Di kafetaria Nina dibully oleh teman-temannya karena ia masih virgin. Padahal ia bisa bobo bareng dengan siapapun yang ia inginkan dengan kecantikan yang ia miliki. Dot masuk ke ruangan musik. Ia begitu ahli dalam memainkan piano. Tidak sengaja Connor melihat Dot di sana. Kemudian Connor menghalangi temannya yang ingin melihat kejadian di dalam ruangan musik. Di malam hari ketika Dot kembali dari kamar mandi, ia mendengar suara di kamar Nina. Dot mengintip ke kamar dan mendengar suara Nina serta ayahnya yang terasa janggal. Dot terlihat sangat terkejut dan ia pun kembali ke kamarnya. Saat makan malam, Nina meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi menonton bioskop dan menginap di rumah Michelle. Ayah Nina tidak menyentuhinya, sedangkan ibunya memberi izin. Lalu Nina menyentuh kaki ayahnya dan menatap ayahnya dengan mata menggoda. Akhirnya Nina pun pergi dari rumah. Ayah Nina marah-marah kepada istrinya. Ayahnya mengatakan ibunya sudah menurunkan wibawanya di depan Nina. Ibu Nina meminta maaf kepada Dot karena harus melihat peristiwa yang tidak mengenakan. Di dapur Dot diperlihatkan foto ibunya yang masih muda bersama ibu Nina. Ternyata dulu mereka adalah sahabat karib. Dot juga ingin pergi ke bioskop. Namun ayah Nina tidak memperbolehkan ibu Nina untuk menyetir karena kondisi kesehatannya. Ayah Nina akhirnya mengantar Dot pergi ke bioskop. Ternyata Nina juga berada di sana bersama Connor dan Michelle. Di dalam bioskop, teman-teman Nina menertawakan keadaan Dot yang tonarungu. Tanpa diduga Nina membela Dot. Ia mengatakan jika Dot kehilangan pendengarannya saat berumur 7 tahun setelah kematian ibunya. Raut wajah Nina tiba-tiba menampakkan kesedihan. Di malam hari, Dot yang berpura-pura tertidur kedatangan ayah Nina di kamarnya. Ayah Nina mengatakan jika ia sedang sakit dan sangat membenci hal itu. Ia tidak menjelaskan sakit apa yang ia derita. Lalu ayah Nina mengusap rambut Dot dan pergi dari sana. Keesokan harinya ketika Nina pulang ke rumah, Nina mendengar seseorang sedang bermain piano. Ia melihat Dot bermain piano dengan sangat indah. Tiba-tiba salah satu string piano putus dan Dot pun spontan mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya. Mendengar hal itu, Nina begitu kaget karena yang ia tahu Dot adalah tuna rungu. Dengan sengaja, Nina mendorong pintu dengan keras agar Dot tersadar Nina sudah masuk ke dalam rumah. Lalu ia mendatangi dan menyapa Dot. Di kafetaria, Nina mendatangi Dot dan berkata ia tahu jika Dot hanya berpura-pura tuli dan tidak bisa bicara. Ia melanjutkan jika ia ingin membunuh ayahnya malam ini dan akan meminjam pistol dari ayah Michelle. Nina membenci ayahnya ketika ayahnya melarang keluar dengan teman-temannya. Namun ia mencintai dan membencinya ketika ayahnya menidurinya. Dot kembali memainkan piano yang indah di ruangan musik sekolah. Connor mengintipnya dari balik pintu. Melihat Connor, Dot berhenti memainkan piano. Connor terlihat tertarik kepada Dot. Sebaliknya, Dot tidak peduli dan pergi meninggalkan Connor. Ketika makan malam, bel rumah berbunyi. Tanpa diduga, Connor datang mencari Dot. Nina merasa kebingungan dan tidak menyangka. Connor datang ke ruang makan. Orang tua Nina tidak percaya Connor ingin menemui Dot. Connor mengatakan jika mereka adalah teman lab biologi di sekolah. Michelle datang dan memberikan bungkusan kepada Nina. Dot curiga bungkusan itu adalah pistol yang Nina ceritakan di kafetaria. Lalu Nina menyimpannya di dalam tas. Michelle yang terobsesi oleh Connor dan ingin sekali bobo bareng Connor, tidak percaya Connor pergi bersama Dot keluar rumah. Dot dibawa ke sebuah restoran oleh Connor. Connor berpura-pura meminta bantuan Dot untuk mendapatkan nilai biologi yang bagus. Meskipun Dot tahu jika Connor hanya modus belaka. Dot pulang ke rumah. Ia membuka tas dan bungkusan dari Michelle. Ternyata di dalamnya hanya berisikan beberapa video. Lalu ia mendengar Nina dan ayahnya di dalam kamar sedang berduaan. Dengan marah, Dot memecahkan sebuah patung. Nina keluar dari kamarnya dan disusul oleh ayah Nina yang juga keluar dari kamar yang sama. Lalu Nina membantu membersihkan pecahan-pecahan patung tersebut. Di dalam kamar, Nina menangis. Seseorang datang menyentuh Nina dan Nina berkata agar ayahnya tidak menyentuhnya karena ia sudah lelah. Tapi ternyata itu adalah Dot yang memeluknya. Keesokan harinya, Dot datang ke pertandingan basket. Connor kecewa karena tim basketnya kalah bertanding. Lalu Dot mengajak Connor ke tempat kolam renang. Setelah Connor curhat panjang lebar kepada Dot tentang dirinya yang suka main sambung di kamar mandi, tiba-tiba Dot membuka bajunya, juga baju Connor dan mereka pun melakukan pengeboran surabi hangat di dekat kolam renang. Di rumah, ibu Nina mencoba menggoda suaminya karena sudah lama tidak bobo bareng. Namun suaminya mengacukannya dan tidak tertarik untuk melakukan pengeboran surabi hangat dengan istrinya. Nina pulang ke rumah. Ayahnya berada di dapur dan sudah menunggunya di sana. Lalu ia memberikan sebuah tas. Terlihat dengan jelas, Nina sudah lelah dan berpura-pura manis hanya untuk membuat ayahnya senang. Ternyata ibu Nina hanya berpura-pura tidur saja dan sudah mengetahui semua kelakuan busuk suaminya. Di kamar, Nina sedang menyetrika seragamnya. Lalu ayah Nina masuk dan mulai mencium Nina. Nina menyuruh ayahnya berhenti. Ia merasa tidak nyaman sama sekali. Dot pulang ke rumah dan kembali mendengar percakapan Nina dengan ayahnya di kamar. Nina mengatakan jika dirinya tengah hamil dan tidak menginginkan bayi untuk saat ini, Nina meminta uang seribu dolar kepada ayahnya untuk pergi ke klinik. Ayahnya sangat terkejut dan masih tidak percaya akan hal itu. Ia berkata akan memberikan uangnya besok, lalu ia pun pergi meninggalkan Nina begitu saja. Nina yang sangat terpukul masuk ke kamar Dot dan tidur di sampingnya. Di kafetaria, Connor mendatangi Dot. Ia meminta ibu kafetaria yang bisa bahasa isyarat mengatakan kepada Dot jika ia ingin mengajaknya ke pesta dan sesekolah. Namun Dot menolaknya. Ia tidak mau pergi bersama Connor. Meskipun begitu, Connor tetap memaksa Dot untuk pergi bersamanya. Di rumah, Nina menunjukkan gaun untuk Dot dipakai di pesta nanti. Namun Dot tidak tertarik. Nina menceritakan jika ia berbohong kepada ayahnya, ia tengah hamil. Ia hanya ingin mendapatkan uang seribu dolar dari ayahnya dan memulai kehidupan baru jauh dari rumah. Ketika Nina akan bersiap-siap pergi ke pesta dansa, ayah Nina menemukan tampon untuk menstruasi di tas Nina. Ayahnya sadar jika ia sudah dibohongi oleh Nina. Ayah Nina mengatakan jika ia membawa uang yang Nina minta, ia menanyakan apakah Nina benar-benar hamil. Nina begitu ketakutan dengan ayahnya yang marah besar dan sudah tahu jika Nina berbohong, ia pun melemparkan uang ke arah Nina. Sementara Dot yang mendengar pertengkaran Nina dan ayahnya pergi memainkan piano dengan indah. Sedangkan ibunya menonton televisi di dapur meskipun ia tahu apa yang terjadi antara suaminya dan anaknya. Namun ia tidak bisa berbuat banyak dan hanya diam saja. Merasa kecewa karena telah dibohongi oleh Nina, ayah Nina mulai bersikap kasar. Nina terus membujuk ayahnya agar tetap tenang. Tiba-tiba ayah Nina menampar Nina, pertengkaran dan teriakan pun terdengar oleh Dot serta ibunya. Lalu Dot mengambil string piano yang putus, ia sudah tidak tahan dengan penderitaan yang Nina alami. Ayah Nina menampar Nina kembali dan mengatakan jika ia sangat mencintainya. Ia mencoba memperkosa Nina, Nina berteriak dan memohon agar ayahnya berhenti. Sementara ibunya hanya diam membisu dan tidak bergerak sedikit pun untuk membantu Nina. Tiba-tiba Dot datang dari belakang. Ia mencekik ayah Nina dengan string piano dan berkata agar tidak mengganggu Nina lagi. Ayah Nina pun meninggal dengan jeratan di lehernya. Anehnya Nina malah menangis akan kematian ayahnya dan menyalahkan Dot yang telah membunuh ayahnya. Ibunya berada di kamar dengan ekspresi datar, lalu mengatakan jika ini adalah keajaiban karena Dot sudah bisa mendengar sekarang. Bel rumah berbunyi, Michelle sudah datang untuk menjemput Nina ke pesta dansa. Setelah membersihkan diri dari cipratan darah, Nina dan Dot keluar melalui pintu belakang. Dot mengatakan jika mereka harus mengubur ranselnya dan melakukan sesuai dengan rencana. Mereka tiba di pesta dansa. Sementara di rumah ibunya hanya duduk terpaku dengan mayat suaminya yang tergeletak di lantai. Connor mendatangi Dot dan menyuruh melepaskan ranselnya, lalu menaruhnya di kursi. Kemudian Nina mengambil tas tersebut karena terdapat rahasia di dalamnya. Dot berhenti berdansa dan meninggalkan Connor. Connor mengejar Dot. Dot mulai berbicara kepada Connor. Connor begitu terkejut dan merasa dibohongi. Ia menganggap Dot adalah seorang psikopat. Dengan kecewa, Connor pun pergi dari hadapan Dot. Dot mengajak Nina untuk mengikutinya. Mereka pergi ke sebuah sungai. Ternyata di dalam tas itu terdapat gaun Nina yang sebelumnya terkena cepratan darah ayahnya. Mereka menggali tanah di dekat sungai, mengubur gaun tersebut, kemudian bergegas pulang ke rumah. Di rumah Nina, polisi dan ambulans sudah berada di sana. Polisi menangkap ibu Nina. Nina mendatangi ibunya. Ibunya mengatakan di depan polisi jika ialah yang membunuh suaminya. Karena suaminya sudah gila, ia melempar dan memecahkan barang-barang. Lalu ibu Nina mengambil string piano dan mencekik lehernya hingga meninggal. Padahal mereka semua tahu jika Dot lah yang membunuh ayah Nina. Ibu Nina melakukan ini semua karena ia ingin menyelamatkan Dot serta Nina dalam kasus pembunuhan suaminya. Ia pun merasa bersalah karena selama ini ia tidak bisa melindungi anak kandungnya dari seorang ayah yang bejat. Ibu Nina meminta maaf kepada Nina. Polisi menyuruh ibu Nina agar segera masuk ke mobil tahanan. Lalu Nina dan Dot pun kembali ke dalam rumah. Keesokan harinya Dot mendengarkan Nina yang sedang bermain piano. Lalu Dot menghampiri dan duduk di sebelah Nina. Mereka bermain piano bersama seperti sepasang saudari perempuan yang saling menyayangi. Dan film pun... Udahan... Nah itu dia alur cerita film kali ini. Keluarga yang nampak sempurna dari luar ternyata menyimpan rahasia yang begitu gelap. Mereka mengadopsi Dot dan berharap semuanya akan kembali normal. Namun ayah Nina yang bejat tidak bisa menahan birahinya dan terus memperdaya Nina. Sampai pada puncaknya Dot anak angkatnya yang berpura-pura tuna rungu membunuh ayah angkatnya karena ingin melindungi Nina. Meskipun dulu Nina sering membuli Dot. Oke lah Akang-Akang dan Teteh-Teteh. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng ucapkan terima kasih dan haturnuhun sudah mendukung channel Neng. Neng pamit dulu ya. Yuk ah kebooy! Terima kasih telah menonton!